Pemirsa Kodim 0710 Pekalongan menggelar uji terampil perorangan atau UTP Umum Teritorial Triwulan 1 Tahun Anggaran 2024 Kasdim 0710 Pekalongan, Mayor Arhanud Ahmad Tohir mewakili Komandan Kodi menyampaikan bahwa tujuan UTP atau uji terampil perorangan umum teritorial untuk menguji kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dasar masing-masing prajurit TNI Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan pedoman umum prajurit dengan harapan agar setiap prajurit mencapai standar umum teritorial secara perorangan yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok prajurit di wilayahnya masing-masing sebagai babinsa Adapun para peserta UTP mengikuti serangkaian materi yang meliputi teknik tempur dasar perorangan pionir, ilmu medan, senjata ringan, hukum, kesehatan lapangan, komunikasi, dan teritorial Mereka diuji melalui berbagai skenario dan latihan lapangan yang dirancang untuk mensimulasi situasi yang mungkin mereka hadapi di lapangan Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap setiap peserta untuk menilai kemampuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh selama pelaksanaan UTP Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk memberikan arahan dan pelatihan lanjutan bagi para prajurit guna terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam mengemban tugas-tugas di wilayah teritorial Dengan digelarnya UJ Terampil Perorangan atau UTP Umum Teritorial Triwulan I tahun anggaran 2024 Diharapkan setiap prajurit Kodim 0710 Pekalongan dapat meningkatkan kemampuan dan juga kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah teritorial dan dapat mengaplikasikannya dalam setiap pelaksanaan tugas serta dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaannya Kodim 0710 Pekalongan pada hari ini melaksanakan kegiatan UTP Umum Kecakapan 2-8 bidang teritorial pada tahun anggaran 2024 yang bertempat di Komlek Makodim 0710 Pekalongan selama 3 hari hari ini sampai 2 hari berikutnya ke depan Robani Batik TV melaporkan